Qalal musallipu rahimahullahu ta'ala summa inna li'adami tolami dunya Jadi kalau habis summa bacanya inna, jangan anna Kadang-kadang orang baca hutban nikah tuh summa bacanya anna Jadi kalau kita lagi ada tugas tuh bacanya summa inna Jadi yang bagus begitu Summa inna li'adami tolami dunya bil'ilmi ya khom sa'alamatin Artinya kemudian bahwasanya ketiadaan mencari dunya dengan ilmu itu ada lima tanda Jadi kita belajar ilmu setelah kita dapatkan tuh ilmu tujuannya bukan mencari dunia Tapi nanti dunia yang mencarinya Ya begitu Jadi kita nyari ilmu bukan ingin tujuannya nyari dunia Tuh kalau ulama-ulama salaf kan ngajarinya begitu Udah lillah Mardoh lillah Ibtigo lillah Semata-mata mencari ridha Allah Mengharap ridha Allah Ya mudah-mudahan Masalah rezeki Allah yang ngatur semuanya Udah ditanggung dari jamil Ya sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan nyari ilmu aja Terus kalau nyari ilmu juga jangan pengen jadi kiai Ya jangan Ya mengapain Ya mau nyari ilmu Dapat ilmu ntar supaya dapat titel kiai Ya tidak perlu Ya jadi kita nyari ilmu benar-benar lillah mengharap ridha Allah Sebab kiai itu sebutan dari orang Ya dari masyarakat Bukan kita yang minta Tapi masyarakat yang nyebut-nyebut Kita bingung tuh Ya masyarakat yang nyebutnya Ya seperti itu Jadi ini ciri orang yang memang ilmunya ilmu akhirat Ya bahwa ya dia tidak mencari dunia dengan ilmunya Tandanya ada lima Yang pertama cirinya Dia tidak pernah berseberangan Menyalahi ucapannya Terhadap apa yang dikerjakannya Ucapan sama perbuatan sama Itu ulama-ulama kita tuh Ya orang-orang tua kita Guru-guru kita dulu begitu tuh Ya kalau kita mau belum bisa Kadang-kadang baru bisa ngomong doang Ya kita baru bisa ngomong doang Ngomongnya mau gede banget ya Tapi kelakuannya beda sama omongannya Nah itu yang kita ngeri tuh Ya Nah kita belum bisa Makanya kita lagi belajar Lagi belajar Kalau guru-guru kita tuh Masya Allah Mereka udah sampai ke sana tuh Ya jadi apa yang dikatakan Ya itulah perbuatannya Sesuai Tuh Apalagi kita jadi hutbah Khotib Jumat Itu ngeri juga Ya orang-orang ngomong Saudara-saudara Wah Begini-begini Ya tapi kelakuannya tidak sesuai Nah Itu tuh kita ngeri Ya makanya Ya apa yang kita omongin Biar sesuai Dengan apa Yang kita kerjain Tuh begitu Ya jadi Perkataannya tidak pernah Menyalahi terhadap Apa yang Dikerjakannya Maka saya punya guru Tuh bilang begini Kita kalau ngajarin orang Minimal Kita udah pernah ngerjain Kita nyuruh orang tahajud Ya kita juga tahajud Ya kita gak pernah tahajud Ayo bapak ibu Tahajud Biar rajin Gak pernah tahajud Eh dia makanya pernah tahajud Nyuruh orang tahajud Tapi dia gak pernah tahajud Nyuruh orang salat duha Tapi dia gak pernah salat duha Nyuruh orang baca Quran Tapi dia gak pernah baca Quran Ya ngeri Itu Ya Jadi kata guru saya Begitu tuh Ya jadi kita kalau Menyuruh-nyuruh orang Ya usahakan Kita pernah Melakukannya Ya saya tanya Walaupun cuma Sekali dua Iya walaupun Sekali dua kali Kita pernah Ya mengerjain Nah seperti itu Walaupun Ya kita Ya hanya sekali dua kali Tapi kita pernah Ngerjain Nah itu tuh Ya kita nyuruh orang Salat tasmih Ya kita pernah salat tasmih Belum Belum pernah Nah bagaimana Nyuruh orang Kita sendiri belum pernah Kita dulu kerjain Salat tasmih Ya baru nyuruh orang Jadi Ini namanya Ucapannya Tidak pernah Menyalahi Apa yang Dikerjakannya Makanya guru-guru kita tuh Yang begitu-begitu tuh Enak Didengernya Ya Kita demen Ya Karena memang Apa yang di Ucapkannya Emang itulah Ya diselalu melakukan Dinyuruh begini Nyuruh begitu Emang itu yang dikerjakan Yang diceritain Ya itu emang dikerjakan Ahlak-akhlak rasul Yang diceritakan Itu yang pernah Dikerjakan Masya Allah Itu tuh Yang istimewa Maka adalah Dialah Yang pertama Fa'il Fa'il itu Yang melakukan Ya Fa'il Kalau ma'ul Kan objek Kalau fa'il Yang melakukan Maka dia Orang yang pertama Melakukan Dilma'muroti Terhadap Yang diperintahkan Wata Riki Lilman Hiyati Dan orang yang pertama Meninggalkan Segala apa yang dilarang Yang diperintahkan Ma'ulah Dia udah ngerjain Baru Dinyuruh orang lain Yang udah diperintahkan Dikerjain Yang dilarang Dia udah tinggalin Baru nyuruh orang Kamu jangan main judi Judi itu haram Eh dia Masang judi mulu Nah itu Jadi gak bener Jadi Dia lah yang pertama Mengerjakan Ya Segala apa yang diperintahkan Dan yang pertama Meninggalkan Ya Yang dilarang Ciri yang kedua Sesuai dengan kemampuannya Dan dia Cinta Untuk melaksanakan Ketaatan Dan dia Selalu Menjaga Memelihara Menjauhkan dari ilmunya Untuk Memperbanyak Debat Kagak mau buat Debat Kan ada orang Pinter Ya tujuannya Ingin mendebat Debat Kalau udah punya ilmu Gue pengen debat Dia tuh Gitu Jidal Enggak Dia gak punya tujuan Seperti itu Sesuai dengan Kemampuan ilmu Yang didapatinya Supaya semakin Taat Kepada Allah Dengan ilmunya Semakin Dia mendekatkan diri Kepada Allah Dan dia Menghindar Dari ilmunya Jauh-jauh Jangan sampai Banyak Berdebat Tuh Gak mau Didebat Seperti itu Kecuali Kalau memang Udah diajak terus Dia selalu Menghindar Gak usah Ilmu bukan Untuk diperdebatkan Seperti itu Jauhkan Dari jidah Ciri yang ketiga Dia selalu Menjauhkan Dari Bermegah-megahan Dengan Makanan Tempat Ya Alat-alat Ya Kemudian Pakaian Itu Ulama-ulama Yang Lebih Mementingkan Akhir Kalau sekarang kan Kita lihat Mohon maaf Ulama-ulama Sekarang Pikirannya Makan Mulu Begitu Mau Makan Nek Begitu Ya Itu Ya Ya Allah Tenang Aja Ulama Tenang Aja Panitia Udah Mikir Itu Dibilang Maulin Mengepantes Gak usah Dia Selalu Menjauhkan Dari Bermegah-megahan Dengan Makanan Tempat Kedudukan Pakaian Nah Seperti itu Jadi Mereka itu Begitu Ya Sangat Benar-benar Ya Menjauhkan Dari Bermegah-megahan Orangnya Tampilannya Sederhana Ya Itu Kan ada Wah Gamis Ya Kemudian Sorban Dakeban Pespa Ya Begitu Sorban Tiga lapis Ya Nah Begitu Ya Kalau Ulama-ulama ini Enggak Biasa Dilihat Ya Allah Orangnya Ya Biasa-biasa Itu Dia Meninggalkan Bermegah-megahan Dengan Pakaian Dengan Tempat Dengan Makanan Ya Itu Itu Ciri yang ketiga Sekarang Ciri yang keempat Ciri yang keempat Bapak Ibu Ya Bahwa Dia Ya Kalau bisa Sekecil mungkin Dia hindarkan Daripada Bercampur Dengan Para Penguasa Kalau bisa Dia menghindar Jangan Dekat Sama Penguasa Kalau Sekarang Pengennya Dekat Sama Penguasa Biar Namanya Keren Namanya Ada Ini Kalau Ulama-ulama Yang Mementingkan Akhirat Itu Begitu Dia Kalau Bisa Menjauh Dari Mokholatoh Berkumpul Sama Sultan Nah Begitu Sama Penguasa Ila Linusi Kecuali Dia Boleh Datang Kalau Pengen Nasihatin Itu Semata Mata Itu Memberikan Nasihat Aulidak Mazlamatin Atau Ingin Menolak Kezoliman Ya Tuh Kalau Memang Ini Sultan Melakukan Kezoliman Dia Datang Dia Menyampaikan Menolak Kezoliman Atau Pengen Nasihatin Itu Aulis Sapa'ati Atau Untuk Memberikan Bantuan Dalam Rangka Mencari Rido Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Malah Ikut Nimbrung Disitu Sama-sama Ya Kezoliman Malah Didukung Bahaya Gak Kira-kira Bahaya Makanya Kalau Bisa Menghindar Aja Kalau Kita Gak Bisa Untuk Ya Berkata Yang Keras Ya Takut Dibilang Nanti Melawan Pemerintah Lebih Bagus Kita Menghindar Jangan Malah Mendukung Mereka Nah Begitu Jangan Memberikan Kekuatan Buat Mereka Ngeri Nanti Masuk Dalam Kategori Mereka Semuanya Walaupun Hanya Bilang Iya Itu Iya Mengiyahkan Berarti Membantu Menolong Ikut Serta Dalam Kezoliman Tadi Sehingga Dosanya Tidak Dikurangin Sedikitpun Sama Ya Na'uz Bilamin Zali Nah Ciri yang Kelima Walhamis Satu Ciri yang Kelima Alayyushari A'ilal Patwa Tidak Cepat Cepat Memberikan Patwa Tuh Ulama Cirinya Yang Benar-benar Akhirat Tidak Cepat Cepat Memberikan Patwa Wah Ini Bid'ah Enggak Langsung Begitu Wah Ini Haram Enggak Tapi Dia Benar-benar Dilihat Dulu Bagaimana Hukumnya Latar Belakangnya Prosedurnya Dilihat Al-Qurannya Dilihat Hadisnya Dilihat Ijmatnya Kiasnya Bagaimana Begitu Makanya Mu'alim Shafi'a Al-Zami Ketika Ditanya Tidak Langsung Begini Begini Dilihat 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 Kitabnya Ini Ibarat Kitabnya Begini Hukumnya Seperti Ini Enak Benar Kalau Sekarang Sudah Main Jelasin Pak Aktau Di Gairi Ilmin Padal Lu Itu Kata Nabi Begitu Jadi Nanti Di Akhir Zaman Ada Orang Yang Ditanya Terkait Tentang Agama Bapak Ibu Sudara Pak Apto Ini Ilmin Mereka Akan Berpatwa Memberikan Hukum Tanpa Didasari Dengan Ilmu Padal Lu Akhirnya Mereka Sesat Bahkan Mereka Menyesatkan Buat Orang Lain Udah Dia Sesat Menyesatkan Lagi Kan Bahaya Kalau Dia sendiri Sesat Mendingan Jadi Ulama Ulama Akhirat Nggak Cepat Memberikan Pak Hukum Lihat Dulu Latar Belaknya Bagaimana Nah Itu Jadi Penting Sekali Baleak Kulu Akan Tetapi Dia Berkata Ihtiatan Dengan Kehati Hatian Jadi Berhati Hati Is'al Man Yakunu Ahlan Dil Pak Itu Dibilang Begitu Coba Kamu Tanya Kepada Orang Yang Lebih Ahli Untuk Memberikan Patwa Tidak Langsung Jawab Itu Lalu Nanya Sama Siapa Lagi Nanyain Dia Nanya Nanya Begitu Orang Orang Dulu Nggak Begitu Kalau Didateng Nanya Jangan Nanya Saya Ada Guru Yang Lebih Tua Nanya Beliau Aja Kesana Dia Yang Lebih Ahli Tuh Begitu Padahal Mungkin Dibisa Bukan Dikagak Bisa Cuma Ditakut Su'ul Adam Wah Ini ada Yang Tua Ada Yang Lebih Alim Di kampung Ini Coba Kamu Tanya Sama Dia Jadi Dia Nggak Langsung Kalau Bisa Luka Sama 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 Dulu Orang Tua Saya Model Begitu Kalau Yang Dateng Yang Kira Kira Ini Kita Cuma Ke Rumah Bang Ani Ngambilnya Abang Kih Haji Tabrani Coba Sana Kih Tabrani Abang Saya Tanya Sana Dia Lebih Alim Begitu Itu Namanya Apa Rasa Tawaduk Seperti Itu Di Merasa Ada Abangnya Ada Yang Lebih Tua Yang Ilmunya Diakini Lebih Dalam Silahkan Ke Abang Saya Nanya InsyaAllah Nanti Akan Dijawab Dengan Gambla Seperti Itu Ini Yang Dikatakan Is'al Man Yakunu Ahlan Dil Patwa Terus Apa Lagi Wa Ayam Tani Anil Ijtihadi Dan Dia Mencegah Melarang Anil Ijtihadi Daripada Ijtihad Jangan Langsung Ijtihad Menurut Ijtihad Saya Hebat Bener Itu Ijtihad Itu Kan Berat Al-Quran Boro-boro Apa Satu Ayat Menjelaskan Belum Paham Ijtihad Jadi Kalau Bisa Dia Hindarkan Daripada Ijtihad Apabila Memang Belum Ada Ketentuan Atasnya Bahkan Dia bilang Begini Saya Kaga Tahu Apabila Tidak Gampang Ijtihad Atasnya Begitu Jadi Lebih Aman Jadi Kalau Ada Orang Ditanya Tertai Tentang Hukum Agama Kemudian Dijawab Saya Belum Tahu Nanti Saya Cari Dulu Itu Bukan Berarti Dibodoh Orang Pinter Berarti Dibodoh Dia Bertindak Hati-hati Masalahnya Agak Rumit Kita Lihat Kitabnya Dulu Atau Nanti Saya Tanya Guru Saya Dulu Itu Berarti Bagus Bagus Jadi Dia Dibodoh Berhindar Jangan Sampai Apa Yang Disampaikan Itu Jadi Salah Nah Kalau Jadi Salah Nanti Dia Menyampaikan Ke orang Lain Jadi Salah Lagi Berarti Dia Mewariskan Kesalahan Kan Bahaya Kalau kita Ilmu Yang kita Wariskan Kepada Orang Itu Ternyata Salah Ini Murid Kita Yang kita Ajarin Salah Ya Nanti Dia Akan Ngajarin Lagi Kepada Murid Lagi Jadi Salah Semua Begitu Jadi Lebih Bagus Ihtiatan Bertindak Hati-hati Itu Ulama-ulama Akhirat Begitu Jadi Begitu Berhati Hatinya Sehingga Dibilang Adri Saya gak Tahu Jadi Gak Apa-apa Kita bilang Gak Tahu Daripada Nanti Kita Jawab Aja Tapi Itu Nanti Bisa Bisa Membawa Yang Lebih Jelek Lagi Karena Kesalahan Diwariskan Kepada Yang Lain Seperti Itu Kemudian Cabang Iman Yang Kesembilan Belas Ta'zimul Qur'ani Memuliakan Qur'an Memuliakan Al-Quran Ta'zim Memuliakan Dan Menghormati Qur'an Kita ta'zim Memah Al-Quran Kita hormati Al-Quran Sebab Al-Quran Itu Kitab Yang Menjadi Imam Kita Huda Lil Muttaqin Sebagai Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Nah Kalau Bukan Kita Yang Menta'zim Bukan Kita Yang Menghormati Siapa Lagi Makanya Kita Al-Quran Itu Jangan Suka Ditaruh Di Bawah Kalau Bisa Pakai Rekar Begini Makanya Dulu Orang-orang Tua Kita Kalau Lagi Tahlilan Dikorin Apa Bantal Dia bilang Surah Yassin Kadang-kadang Darah Dia sebantal Surah Yassin Orang tua Saya Termasuk Marah Kalau Seandainya Orang Tahlil Baca Yassin Surah Yassin Digretakin Disini Aja Sudah Gitu Mau Baca Dilempar Surah Yassin Dilempar Kan Ada Majmuk Sharif Ditaruh Disini Terus Ketika Lagi Memulain Tahlil Baca Tuh Al-Quran Dibagi Ya Allah Boleh Enggak Tuh Enggak Boleh Kita Ta'zim Muliakan Al-Quran Jangan Taruh Di atas Bantal Dulu Tuh Makanya Ada Tahlil Keluar Ya Bantal Bantal Ditaruh Kemudian Di atasnya Ada Surah Yassin Beringambil Satu-satu Atau Kalau Enggak Bantal Apa Ini Apa Namanya Lekar Begitu Tujuannya Kita Ta'zim Kita Hormatin Kalau Bisa Punya Wudhu Sebab Salah satu Cara Untuk Menghormat Al-Quran Jangan Memegang Membawa Al-Quran Menyentuh Al-Quran Kecuali Dalam Keadaan Punya Wudhu Kecuali Kalau Memang Majlut Syarif Kalau Majlut Syarif Kan Itu Kumpulan Dan Disitu Bukan Hanya Quran Saja Ada Doa Ada Keterangan Yang Lain Kumpul Disitu Sehingga Para Ulama Bilang Tidak Apa-apa Seandainya Dia tidak Punya Wudhu Tapi Kalau Al-Quran Yang Isinya Al-Quran Kalam Allah Itu Diharapkan Kita Sebagai Mazhab Imam Syafi'i Tidak Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Mushab Kecuali Orang Yang Suci Dalam Arti Punya Wudhu Itu Mazhab Imam Syafi'i Nah Ini Dalam Rangka Apa Ta'zim Dan Ihtirom Kita Muliakan Itu Al-Quran Kita Hormati Itu Al-Quran Maka Di Antara Itu Ayat Ru'ahu Dia Baca Itu Cara Ta'zim Quran Kita Baca Makanya Disebut Quran Dari Korah Dibaca Dibaca Itu Al-Quran Perlu Dibaca 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 Itu Cara Kita Menghormati Al-Quran Jadi Ayat Ru'ahu Dia Baca Nah Bacanya Bagaimana Wahuwa Alat Toharotin Posisi Orang Yang Baca Quran Itu Dalam Keadaan Suci Walaupun Baca Quran Kalau Kita Kekun Punya Wudhu Tidak Suci Boleh Boleh Tapi Kenapa Kamu Harus Berudu Mau Baca Quran Untuk Ta'zim Untuk Ihtiram Kepada Al-Quran Masya Istimewa Istimewa Nanti Ganjaran Pahanya Lebih Gede Lebih Gede Bapak Ibu Kita Baca Quran Dalam Kalian Punya Wudhu Amo Baca Quran Tidak Punya Wudhu Walaupun Kita Kagak Pegang Bismillahirrahmanirrahim Kita Baca Quran Tidak Punya Wudhu Amo Kita Baca Punya Wudhu Nah Itu Pahlanya Lebih Besar Yang Punya Wudhu Apalagi Dia Membacanya Dalam rangka Dia Menghormati Dia Mentazim Itu Quran Sendiri Sehingga Dia Harus Berwudhu Ketika Ditanya Kenapa Baca Kan Kagak Megang Quran Kenapa Punya Wudhu Ingin Takzim Amo Al Quran Itu Pahlanya Sudah Besar Sehingga Al Quran Akan Mendorong Dia Membawa Dia Dia Akan Tuntun Kemana Kedalam Surga Ada Orang Yang Akan Dilaknat Dengan Al Quran Begitu Orang Barat Banyak Yang Pinter Quran Banyak Yang Hapal Quran Banyak Para Orientalis Itu Banyak Yang Pinter Alim Dengan Al Quran Hapal Al Quran Cuma Sekedar Hapal Doan Pinter Dipakai Maka Enggak Yang Begitu Bukan Malah Mendapat Sepaat Yang Begitu Malah Dapat Laknat Dari Al Quran Begitu Dulu Dulu Kan Ada Orientalis Barat Yang Poro Masuk Islam Senok Horgoran Senok Itu Namanya Abdul Gopfar Wakti Internet Tetapi Tujuannya Ingin Menyelidiki Umat Islam Kelemahan Umat Islam Dimana Seperti Itu Senok Orang Belanda Pengen Melihat Kelemahan Islam Dengan Cara Begitu Poro Poro Jadi Orang Islam Nah Itu Al-Quran Dua Apal Hadis Dua Apal Tapi Cuma Sekadar Apal Doang Hingga Ada Yang Ada Di Dalam Hatinya Dadaknya Yang Begini Kaga Dapat Petunjuk Tapi Malah Dapat Laknat Orang Mestinya Yang Begitu Kodahu Ilan Jana Dituntun Ke Sorga Mek Quran Tapi Dia Malah Kodahu Ilan Nar Akan Dituntun Kemana Ke Neraka Itu Na'udzubillah Min Wa'allaya Musahu Ilan Tahiran Dan Dia Tidak Menyentuh Quran Ilan Tahiran Kecuali Dalam Keadaan Suci Wa'ayastaka Kemudian Dibersiwa Terus Terus Ta'zim Bapak Cik Quran Si Wa'ayastaka Ini Yang Seringkali Kita Kemupaan Kadang-kadang Kita Sekali Dua Kali Si Si Besok Lupa Lagi Si Termasuk Sunnah Yang Sering Ditinggalkan Sunnah Nabi Yang Sering Banyak Orang Tinggalkan Termasuk Menyadari Kita Kita Kadang-kadang Sering Tinggalin Bersi Wak Padahal Si Wak Itu Masya Allah Manfaatnya Cukup Besar Tapi Kita Kadang-kadang Belum Bisa Secara Istiqomah Jadi Ada Orang Baca Quran Bersiwak Dulu Itu Ta'zim Menyelah-nyelahkan Ketika Ingin Membacanya Dan Meluruskan Bagi Bacaannya Dalam Keadaan Duduk Begitu Dalam Keadaan Berdiri Jika Memang Itu Bukan Pada Sholat Kalau Waktu Sholat Memang Ada Waktu Berdiri Baca Quran Baca Fateha Baca Surah Tapi Ketika Bukan Di Dalam Sholat Lebih Bagus Dia Posisinya Dalam Keadaan Apa Duduk Jangan Begini Jadi Baca Quran Sambil Begini Bismillah Jangan Jadi Sambil Diri Kurang Bagus Juga Sambil Duduk Begini Juga Jangan Tapi Duduk Yang Baik Duduk Ibtiros Duduk Tawaru Duduk Tarabu Bersila Nah Itu Silahkan Itu Cara Ta'zim Kepada Al-Quran Wa'ayal Basah Siabat Tajam Muli Di Annahu Munajin Rabbahu Juga Yang Bagus Tawzim Memakai Pakaian Yang Bagus Ketika Kita Baca Quran Usahakan Pakaian Kita Bagus Jangan Pakaian Yang Jolek Pakaian Najis Kita Membaca Quran Nah Itu Jangan Usahakan Pakaian Kita Yang Bagus Ketika Baca Quran Kenapa Karena Orang Yang Baca Quran Itu Lagi Munajat Kepada Tuhannya Ya Karena Lagi Munajat Lagi Berdialog Kalau Berdialog Ya Harus Bagus Kita Kan Al-Quran Itu Kalam Allah Berarti Ketika Kita Baca Berarti Kita Lagi Dialog S.W.T Nah Kalau Kita Lagi Berdialog Kita Lagi Ngobrol Berkomunikasi Ya Kita Harus Bagus Sopan Kita Kalau Kondangan Aja Mau Ketemu Ama Pengantin Ama Sohibul Haja Itu Pakaian Bagus Bagus Harus Bagus Pakaian Nyelek Ah Gak Saya Nih Masuk Kondangan Pakaian Begini Ganti Buru Nah Apalagi Kita Mau Ketemu Ama Allah Mau Munajat Mau Berkomunikasi Dengan Allah Dengan Kita Baca Quran Berarti Kalam Allah Berarti Kalau Kita Lagi Kalam Allah Bicara Dengan Allah Berarti Lagi Munajat Ama Allah Seperti Itu Makanya Kita Yang Bagus Dan Hendaknya Dia Menghadap Ke arah Qiblat Karena Membaca Quran Cari Arah Yang Bagus Arah Yang Paling Bagus Qiblat Baca Quran Menghadap Qiblat Makanya Kita Kalau Mau Melakukan Hal Yang Terbaik Itu Menghadap Ke Arah Qiblat Itu Namanya Ayas Tak Bilal Qiblat Cukup Cukup Kali Sudah Agak Siang Bapak Ibu Mau Ada Kegiatan Yang Lain Mudah Mudahan Apa Yang Kita Baca Ada Manfaat Nanti Baru Nanti Kalau Kita Mau Baca Quran Apa Lagi Ada Lagi Yang Dianjurkan Jadi Istilah Yang Terakhir Ya Ketika Kita Baca Quran Tolong Usahakan Menghadap Ke Arah Qiblat Mudah Mudah Allah Senantiasa Memberikan Perlindungan Kepada Kita Semuanya Allah Panjangkan Umur Kita Allah Sehatkan Badan Kita Allah Luaskan Rezeki Kita Allah Mudahkan Segala Urusan Urusan Kita Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Yuddin Iyakana A'bud Wajiyyak Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Ghayril Mardub Alayhim Warad Al-Dudlin Rabbil Fili Wali Waliday Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Habdul Al-Tah Rabbil Al-Alamin � inv vib 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 selamat menikmati